Intro Penurunan harga kebutuhan hewani dan nabati tersebut dikarenakan melimpahnya stok persediaan sayur-mayur dan juga daging ayam dan ikan. Beberapa pedagang pasar Puan Maimun Tanjung Balai Karimun menyebutkan masih melimpahnya persediaan beberapa komoditas menjelang perayaan tahun baru Imlek. Salah satu pedagang daging ayam bernama Arman mengutarakan untuk persediaan ayam masih banyak dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan menjelang Imlek di mana untuk harganya sendiri mengalami penurunan dari Rp33.000 menjadi Rp32.000. Harga menurun juga dialami oleh salah satu pedagang ikan, yaitu Iqbal, di mana untuk seluruh jenis ikan juga turut mengalami penurunan harga karena stok jomba ikan melimpah ruah menjelang perayaan Imlek tahun ini. Seperti geros, geros, tembak sendiri, murau, itu lagi banyak. Biasa ikan itu kalau Imlek yang menunjuk harga. Dengan turunnya harga kebutuhan komoditas sayuran dan ikan serta daging ayam, para pedagang tetap optimis dengan penurunan harga memasuki perayaan Imlek tahun 2019 di mana tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat dengan menurunnya harga-harga kebutuhan sehari-hari. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan. Terima kasih.